Bukan mati mesin yang mengakibatkan truk berhenti di tengah perlintasan hingga akhirnya tertabrak KA Berantas di Semarang. Seorang warga yang menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri kecelakaan dahsyat itu mengungkap kesaksiannya. Menurutnya, truk terhenti di tengah rel karena bannya yang tersangkut rel. Diberitakan sebelumnya, kecelakaan truk tertabrak KA Berantas itu terjadi di perlintasan Jembatan Madukoro, Semarang, Jawa Tengah pada Selasa, 18 Juli 2023, malam. Truk hancur lebur bahkan sampai terbakar setelah tertabrak KA Jurusan Pasar Senen, belitar itu. Tak hanya soal ban yang tersangkut, truk juga ternyata tidak melanggar palang perlintasan. Sebab truk tronton itu melaju sebelum palang menutup. Saksi tersebut bernama Rudy, pengendara motor yang mengaku melintas rel bersama truk malang tersebut. Ia mengatakan bahwa ban belakang truk tersangkut bukan mati mesin. Rudy juga menegaskan bahwa truk melintas sebelum palang perlintasan menutup. Hanya saja, saat ban tersangkut tidak lama ada KA Berantas yang hendak melintas dan palang pun baru tertutup. Setelah tertabrak hingga terseret sekira 50 meter, truk meledak. Rudy bersyukur dirinya yang sedang membonceng istri dan anak tidak terdampak kecelakaan. Sopir sempat minta pertolongan. Sementara itu, Kapol Restabe Semarang, Kombes Irwan Anwar, mengatakan, Sopir dan Kernet sempat lompat dari truk meminta pertolongan kepada petugas perlintasan. Mereka panik lantaran truk tersangkut di tengah rel. Irwan pun masih mendalami kebakaran yang terjadi akibat tabrakan tersebut. Kini, keberadaan Sopir dan Kernet truk justru menjadi misteri. Setelah tabrakan, keduanya kabur menghilang dari lokasi. Pihak kepolisian pun menerjunkan tim memburu keduanya. KAI ingatkan pasal penerobos palang. Di sisi lain, KAI justru mengingatkan pengendara untuk tidak menerobos palang perlintasan kereta. Dengan menerbitkan rilis resmi, KAI sampai menuliskan lengkap pasal dan hukuman soal penerobos palang perlintasan. Peraturan melintas perlintasan terdapat pada Pasal 114 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas angkutan jalan. Pada perlintasan sebidang antara jalur KAI dan jalan, pengemudi wajib. A. Berhenti ketika sinyal sudah berbunyi, palang pintu kereta api sudah mulai ditutup dan atau ada isyarat lain. B. Mendahulukan kereta api dan C. Memberikan hak utama kepada kendaraan yang lebih dahulu melintasi rel. Apabila pengguna jalan raya tidak mematuhi aturan tersebut, maka sanksi hukum telah menanti sesuai sanksi hukum yang tertera pada Pasal 296 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!